selamat menikmati saat ini saya sudah bersama dengan Romo Yufres beliau akan menjelaskan menilai apa saja proses yang akan dilakukan di Labuan Bajo sebelum jenazah monsignor dihantarkan ke rute silahkan Romo pertama-tama tentu Pusupar Roseng sangat berduka dengan kehilangan Pusupar Roseng dan hari ini dia sudah berada di bandara Komodo Labuan Bajo dan kami sebagai keluarga besar Pusupar Roseng hari ini mengadakan ya pengemputan jenazah Bapak Roseng dan nanti kami akan terima dia secara hadap menggerai disini kemudian ya kemudian nanti akan dilanjutkan ya menuju ke kapela seminari Yohanes Polis II Labuan Bajo dan disana kami rayakan perayaan ekoristik juga mohon berkat Tuhan untuk perjalanan menuju ke rute itu rangkaian acara yang akan kita lakukan disini di Labuan Bajo dan rangkaian acara lebih lanjut itu ya itu berlangsung di Yarteng terima kasih penjelasannya Romo kira-kira jenazah Bapak Roseng akan tiba sekarang dia sudah sampai dan kemudian nanti tempat itu akan di adakan perayaan ekoristik dan setelah itu langsung diantar ke Yarteng demikian penjelasan dari Romo Yuvend tribuner sebentar lagi kita akan lihat jenazah Bapak Roseng akan dibawa kapela jenazah selamat menikmati